Kota pendaftaran murid baru di sejumlah sekolah membeludak jelang penutupan penerimaan beserta didik baru atau PPDB online SMK-SMK Sekalbar tahun ajaran 2021-2022. Hingga Senin 21 Juni, total pendaftar SMA-SMK Sekalbar telah mencapai 60.627 orang. Pendaftaran PPDB online di SMA-SMK di Kalbar telah dibuka sejak Selasa 15 Juni lalu dan akan ditutup pada hari ini, Selasa 22 Juni sekira pukul nanti 12 malam. Sehari jelang pendaftaran ditutup, pendaftar di SMA-N 3 Kota Pontianak sementara mencatatkan jumlah pendaftar terbanyak di tingkat SMA. Di tingkat kejuruan, pendaftar terbanyak ada di SMKN 4 Pontianak. Disebutkan pendaftar di SMA-N 3 Pontianak sebanyak 2.027 pendaftar. Sementara pendaftar di tingkat SMK, terbanyak di SMKN 4 Pontianak sebanyak 1.083 orang. Namun pihak di SDIK Butpar Kalbar memastikan bahwa itu adalah data sementara. Dikabarkan belum ada rencana untuk perpanjangan waktu pendaftaran PPDB sebab pada Sabtu dan Minggu pelayanan tetap dibuka. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, Wartawan Tribun Pontianak, ada Anggita Putri. Halo, selamat sore Anggita. Halo, selamat sore Anggita Putri. Anggita, bisa mendengar suara saya? Halo, Pirda. Oke, Anggita bisa dijelaskan bagaimana proses pendaftaran PPDB di Kalbar pada hari terakhir ini? Baik, terima kasih. Hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran peserta didik baru tahun 2021 yang dilaksanakan secara online khusus SMA, negeri, dan SMK negeri di Kalimantan Barat, di mana pelaksanaan PPDB online ini sebelumnya telah dibuka sejak 15 Juni 2021, berakhir pada hari ini 22 Juni 2021. Nah, dari pantauan Tribun Pontianak sampai tadi siang, dalam pelaksanaan pendaftaran PPDB pada hari terakhir, masih ada beberapa orang tua yang datang melakukan pengaduan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat terkait dalam pelaksanaan pendaftaran, di mana ada pun aduan yang telah disampaikan oleh orang tua yang datang langsung ke Satgas Bantuan di Dinas Provinsi Kalimantan Barat, yaitu terkait dengan kartu keluarga dan juga ada beberapa siswa yang belum bisa mendaftar karena terkendala belum ada, tidak mempunyai gadget, sehingga Dinas Pendidikan Kalimantan Barat memfasilitasi pendaftaran hingga selesai. Dan sejauh ini dari pantauan saya sendiri, sedang berada di SMA Negeri Tiga Pontianak, tidak ada lagi aktivitas atau aduan orang tua ke sekolah sampai sore hari ini. Dan pelaksanaan pendaftaran secara online akan berakhir pada pukul 24.00 atau jam 12.00 malam nanti, sedangkan untuk laporan pengaduan bisa diadukan dan berakhir pada jam 3 sore tadi untuk di sekolah maupun di Dinas Pendidikan. Oke, bisa dijelaskan ke kami, mungkin ada kendala atau aduan yang diterima oleh di Sudipo Provinsi sendiri? Baik, dari hari pertama pelaksanaan PPDB online di Kalimantan Barat, khususnya SMA dan SMA Negeri di Kalbar, bahwa dalam pelaksanaan PPDB yang awalnya pada hari pertama pada 15 Juni lalu, sempat terjadi terkendala karena sistem website yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sempat down, dikarenakan banyaknya pendaptar yang mengakses website tersebut. Namun, solusi yang setelah itu pada sore harinya sudah bisa diakses kembali, di mana Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat telah memberi solusi untuk menambah satu server dalam pelaksanaan pendaptaran, sehingga penggunaan server itu menjadi empat server. Selanjutnya, sampai sejauh ini, selain terkendala website, tidak ada laporan terkait hal-hal lainnya. Tadipun yang terakhir dilaporkan hanya terkait dengan masa penerbitan kartu keluarga, dan juga terkendala siswa yang mau mendaftar namun tidak memiliki handphone. Oke. Kemudian, Anggita, bagaimana dengan daya tampung di SMK dan juga SMKN di Kalbar sendiri, khususnya di Pontianak? Baik, untuk sejauh ini, untuk daya tampung sekalbar tadi, Tribun belum mendapatkan data pastinya berapa, namun untuk sejauh ini, dari Jumat lalu, pendaftar yang melakukan pendaftaran secara online di seluruh SMA negeri maupun SMK negeri sekalimantan barat sampai Jumat 11 Juni lalu, sudah mencapai 60.627 pendaftar untuk khusus SMA dan SMK sekalbar. Dan sekolah pilihan terbanyak dalam pendaftaran PPDB tahun ini, yakni di SMA negeri 3 Pontianak mencapai 2.027 peserta pendaftaran, lalu khusus yang SMK, yakni ada SMK negeri 4 Kota Pontianak mencapai 1.689 peserta. Nah, dari pendaftar ini, dikatakan oleh Kepala Bidang SMA negeri, Kepala Bidang SMA khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, bahwa walaupun pendaftar terbanyak ada di SMA negeri 3 maupun di SMK negeri 4 Pontianak, tidak menutup kemungkinan bahwa pendaftar ini tidak semuanya memilih SMA negeri 3 dan SMA negeri 4 ini menjadi sekolah pilihan pertama. Oke, Anggita, mungkin bisa dijelaskan ke kami bagaimana proses selanjutnya setelah adanya tahapan pendaftaran? Baik, sebelum masuk ke situ saya ingin menjelaskan bahwa sebelumnya dari awal pendaftaran untuk menghindari kerumunan di sekolah maupun di Dinas Pendidikan, jadi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat memfasilitasi dan membuka Satgas Meja Pengaduan di mana sampai hari ini sudah ada tujuh meja yang dibuka untuk memfasilitasi para orang tua yang terdapat masalah ketika melakukan pendaftaran di website. Lalu untuk selanjutnya, setelah pendaftaran ini ditutup, pada keesokan harinya mungkin setelahnya akan dilakukan masa sanggah. Nah, untuk daya tampung sendiri, tadi belum diterima laporan terkait berapa jumlah fasilitasi untuk sekalimantan barat. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Pontianak Anggita Putriata selaporan Anda. Selamat berhutus kembali. Terima kasih telah menonton!